Sampai jumpa di video selanjutnya. Kenapa jurusan sejarah tidak ada yang memilih, lalu kenapa sejarah tidak ada yang mau belajar. Nah inilah materi saya, mungkin saya satu-satu, satu atau dua atau satu dari sekian kecil sejarawan pandemi yang ada di Indonesia, mungkin di dunia. Nah itu saya berani ngaku-ngaku sejarawan karena udah kerja, dulu pas nganggur gak berani ngaku sejarawan karena gak ada yang bayar. Sekarang udah ngaku karena udah ada pekerjanya berani ngaku sejarawan. Ya, itu boleh lihat. Sebelum virus corona merebak, dunia termasuk wilayah Nusantara pernah dilandap pandemi flu Spanyol. Wabah yang sangat mematikan ini diperkirakan menyebabkan sekitar 1,5 juta penduduk Nusantara yang kala itu masih bernama India Belanda meninggal dunia. Wabah yang berakhir tahun 1921 ini juga mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Sejarah, 102 tahun yang lalu Indonesia, India Belanda saat itu sudah pernah kena pandemi flu. Ya namanya pandemi pasti seluruh dunia ya. Indonesia pernah dan kita punya rekamannya, punya ingatannya, punya arsipnya. Yang merekam apa yang terjadi saat itu. Maka kita bisa buat rekaannya di tahun 2008 kira-kira akan seperti ini kejadiannya. Jadi pelajaran pertama adalah tidak ada yang baru sejarah pandemi flu. Jadi tidak ada yang baru. Nah ini bisa juga digunakan untuk teman-teman yang percaya sama konspirasi. Karena sudah ada di jak langkahnya, di sejarah ada arsipnya. Bahkan ada orang-orangnya. Sudah dibuktikan oleh sejarah bertahun-tahun pandemi itu biasa, ada pasti ada. Jadi paling cepat, paling dekat pandemi, sekarang kita berada di pandemi flu atau pandemi COVID-19. Yang terdekat adalah di 2014 di Afrika itu ada pandemi Ebola. Baru saja berakhir beberapa minggu yang lalu ya, kasus terakhir baru diobati. Tahun 2012 ada pandemi yang disebut kalau media menyebutnya flu unta. Datangnya dari Timur Tengah. E-M-E-R-S-C-O-V, saudaranya yang sekarang. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Dia baru selesai tahun 2013. Tidak sampai ke, ya dapat Indonesia kena tapi sama ibadah haji, ibadah umroh cepat segera dibatasi. Yang terdekat lagi sebelum itu adalah yang tadi filmnya dibuat, terus ternyata ada kejadian. Tapi bukan pandemi flu burung namanya, pandemi apa? Dari Meksiko, H1N1, swine flu, Meksiko. Jadi baru 11 tahun yang lalu, tidak lama. Jadi ingatan kita terhadap pandemi ini seharusnya kuat sekali karena baru terjadi dekat. Saat ini masih ada pandemi yang besar kecuali pandemi COVID. Pandemi apa? HIV-AIDS atau pandemi AIDS namanya. Jadi kita hidup di pandemi itu sebenarnya tidak usah kaget, oh kaget pandemi. Karena sudah pandemi. Dari tahun 1984 kita berada di pandemi AIDS, tidak ketemu-temu vaksinnya, tidak ketemu obat, ya obatnya ada, treatment, tapi harus kena dulu kan kalau seperti itu kan. Maka ada pandemi berikutnya, pandemi flu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 18, tahun 17, ini pandeminya bareng-barengan, benar gak? Ada kolera, ada cacar, semuanya belum selesai waktu itu. Karena belum ada vaksinnya. Dan teknologi kesehatan tidak secanggih sekarang. Sekali lagi pandemi bukan hal yang baru dan tidak bisa direkayasa, karena tidak ada organisasi apapun di sejarah yang setia dari 1729 sampai 2019 kerjaannya menyebarkan virus. Jadi itu dia, faktanya pandemi akan terus terjadi, orangnya, organisasi yang menentukan tidak ada, tapi orang yang terlibat dan berdampak semuanya. Itu pasti. Bahkan kalau misalnya dibilang ada yang memulai, ada yang apa namanya, meng-setting, orang yang meng-setting itu sendiri bakal kena. Karena si virus gak milih-milih, betul gak? Gitu. Nah nanti saya ceritakan fakta lagi ya. Tidak mungkin saya yang umurnya baru 17-18 ini, mengarang-ngarang sebuah buku yang diterbitkan oleh Balai Puestaka ya tahun 1920. Cara ngarangnya aja saya gak tahu gimana caranya. Kalau bikin cerpen mungkin bisa ya pakai bahasa-bahasa gaul yang sekarang. Tapi kalau pakai Balai Pustaka saya gak bisa ngarang. Apalagi yang ini. Saya gak bisa ngarang pakai bahasa Sansekerta, bahasa Asara. Asara Jawa yang zaman dulu. Yang sekarang pun orang Jawa belum tentu bisa. Dengan Asara yang seperti ini. Dan terbitannya banyak ternyata. Ada tiga terbitan. Sampai leloro influenza dikeluarkan tahun 1921 oleh Balai Pustaka. Sekali lagi fakta, bukti sejarah menunjukkan pandemi sudah pernah terjadi, direkam oleh masyarakat saat itu dan tidak bisa diorganisir. Oke next. Semuanya saya rekam tadi dalam buku-buku itu, dalam buku yang saya tulis. Pandemi 1918 influenza. Atau saya tulis yang terlupakan ya. Sekarang bisa diunduh gratis sebenarnya dari awal saya memang mau gratis. Itu digratisin aja baru 10 ribu orang yang baca. Ini kan kalau dilihat dari script.com-nya ya. Namun sekarang nambah. Terus kita tambahkan sekarang ada link baru di COVID-19 bisa mengunduh secara gratis. Silahkan dibaca. Ada buku baru lagi ditulis oleh sejarah muda. Ravando Lee namanya. Kandidat dokter. Masih muda sekali ya di Australia sekarang. Itu juga menambah hasanah kita tentang sejarah pandemi 1918. Terutama dia menambahkan mitos-mitos. Minum jamu, selamatan, doa bersama, segala macem. Itu ditambahkan sehingga yang disebut hoax saat ini gitu ya. Itu terkam di bukunya Ravando. Oke. Nah tadi saya baca buku-buku lama ya. Arsip-arsip lama. Terus saya gak percaya gitu doang dong. Bener gak sih? Gitu. Terus kita disebut namanya cross reference atau cross check. Ya kan. Ternyata ada sebuah testimoni. Ini adalah sebuah testimoni, kisah yang disebutkan oleh di dalam biografi Selamat Iman Santoso. Profesor Selamat Iman Santoso adalah dekan pertama psikologi UI. Bapak psikologi Indonesia lah yang sebut seperti itu. Jadi tadi belajar tahun 1921. 1921 sudah ada. Saya cross reference ya dengan terbitan-terbitan lain. Bener gak yang namanya pandemi flu itu ada? Ternyata dinyatakan ada ya. Walaupun Pak Iman Santoso biografinya tidak bicara soal pandemi. Bicara tentang hidupnya dia. Gitu. Oke gak puas lagi. Saya cross reference lagi. Saya jalan ke Tanah Toraja. Saya masuk ke sebuah desa. Saya tanya siapa orang tertua di sana. Kalau bisa dukun. Yang biasa ngurusin obat orang-orang sakit. Dikenalkan dengan Bapak Kun Masora ya. Bapak Kun Masora bilang tiga bibinya meninggal karena pandemi. Terus Bapak Tato Dena bilang udara seperti deracuni. Tadi orang-orang yang angkat-ngangkat mayat itu besoknya mereka meninggal. Satu persatu. Jadi mayat yang diantar oleh masyarakat. Masyarakat mengantarnya itu besoknya meninggal. Wah cross reference dua kali aja ya. Saya gak percaya. Tunjukkan buktinya. Wah tunjukin buktinya. Saya dibawa ke sebuah kuburan masal ya di Tanah Toraja. Dimana saya dikasih tahu inilah orang yang pergi menguburkan meninggal setelah bersentuhan atau kontak dengan jasad yang dikubur. Ayah saya bilang saat itu penduduk tidak punya waktu untuk mengubur. Orang jadi hanya diletakkan di makaman. Valid. Kenapa valid? Jadi tubig di sana itu dikotakin, dimasukin. Itu yang normal. Sama seperti kita di TPU Bonok Ranggon seharusnya normal apa? Satu-satu kan lubangnya. Sekarang itu rame-rame lubangnya besar dimasukkan satu-satu. Dikubur bareng. Jadi situasinya pasti tidak normal. Fakta. Sekali lagi. Sekali lagi kalau ada yang bicara soal konspirasi. Kira-kira konspirasi itu bisa gak dia datang ke Tanah Toraja. Di tempatnya kun di Sirope Makale di Tanah Toraja. Lalu menyebarkan virus di sana. Enggak kan? Kita aja belum pernah ke Sirope Makale di Tanah Toraja kan. Apalagi si orang tersebut gitu. Jadi spreadnya atau penyebarannya tidak bisa dikontrol. Bisa sampai ke daerah-daerah yang tidak diinginkan sama sekali. Kalau dibilang konspirasi membunuh pribumi dan lain-lain. Tanah Toraja itu salah satu yang lebih banyak bekerja sama. Jadi sekali lagi yang bekerja sama-sama India Belanda pun kena juga gitu. Pandemi flu. Tahu ya pandemi flu Spanyol itu sebenarnya dari Amerika awalnya. Outbreaknya. Bukan dari Spanyol. Tapi diberitakan di Spanyol. Nah akhirnya menjadi disebut flu Spanyol ya. Seperti Trump bilang flu China. Covid-19 disebut flu China. Sebenarnya bukan belum tentu dari China. Memang outbreak kasus pertamanya dari China ya. Tapi kita belum konklusif si virusnya datang dari mana. Nah kita kalau kita cross check lagi. Kita masih belum terima ya. Walaupun sudah ketemu tuh ada mayat-mayatnya ya. Kira-kira di budaya-budaya lain ada gak sih pandemi? Seharusnya kalau itu seluruh dunia. Pasti direkam dong. Sama masyarakat yang sama di belahan dunia yang lain. Pada saat yang sama. Ternyata ketemu. Dari mulai Ajekale Arun namanya di Nigeria ya. Lalu Leroborobo. Saya aja susah ngomongnya. Leroborobo ya. Demam tiga hari. Tiga hari meninggal habis itu. Di Afrika Selatan. Kapitohanga. Di Namibia. Di Jawa udah tau nih pasti. Pak Gebluk. Gitu. Ini lumayan dikenal. Di Tanah Toraja namanya Rababyang. Di Bali namanya Grubuk ya. Di Maluku Utara. Sapurata. Di Lombok namanya Bahlai Korot. Oke. Ternyata ditulis juga di luar. Karya ilmiah. Disertasi. Sejarawan Indonesia. Colin Brown. Di Australia. Menulis satu artikel. Dimasukkan ke dalam sebuah buku. Tentang deaths and disease in Southeast Asia. Mendedikasikan babnya ini untuk bilang. Influenza pandemic 1918. Di Indonesia. Bahwa diestimasikan satu setengah juta orang meninggal dunia. Seratus tahun yang lalu. Sekarang aja udah belum sampai satu setengah juta kan. Begitu. Seratus tahun yang lalu. Dimana gak ada Lion. Gak ada Garuda. Gak ada perusahaan Air Asia dan lain-lain. Itu sudah bisa membunuh satu setengah juta orang. Tahu dari mana? Ternyata. Saya ketahui. Colin Brown mengutip. Wijoyo Niti Sastro. Sekali lagi ini cross reference. Buku yang lain yang kita baca. Gitu. Tentang pertumbuhan penduduk di Indonesia. Pada jaman Hindia Belanda. Anehnya di tahun 1917 ke 1918. Ada pengurangan jumlah penduduk. Sorry maaf. Di tahun 1921. Perhatikan. Jumlah penduduk yang dari 27,8. Turun ke 24,1. 23,7. Dan 20,0. Baru naik lagi di tahun 1925. Jadi lucu pertumbuhan penduduk kan harusnya naik. Tapi fakta sejarah ya. Arsipnya Wijoyo Niti Sastro nih. Begawan ekonomi Indonesia yang bikin ya. Dissertasi pertama di Indonesia. Untuk ekonomi. Itu menunjukkan ada pertumbuhan penduduk yang menurun. Berarti ada sesuatu yang salah. Yang disebutkan. The earlier growth rate certainly affected by the influenza pandemic. Jadi sampai tahun 1930. Ini ada hubungannya dengan korban pandemi yang banyak sekali sehingga mengurangi jumlah penduduk. Di Hindia Belanda. Oke. Satu setengah juta ya. Tadi kata Pak Wijoyo Niti Sastro. Pernyataan dari sip lain yang baru lagi. Dari Johnson & Muller. Menunjukkan kira-kira ya lebih dari satu setengah juta. Ini kalau nggak salah. 4,5 juta orang Indonesia diperkirakan terdampak oleh influenza pandemi saat itu. Yang meninggal satu setengah juta. Jadi fakta ya. Setuju ya. Pandemi influenza ada ya bener. Betul? Ada faktanya? Ada buktinya? Ada ceritanya? Ada arsipnya? Bahkan ada karya ilmiahnya. Jadi untuk membuat tiga karya ilmiah ini. Ini berapa belas profesor pasti harus menguji. Sebelum dia bikin disertasi ini. Si Mueller pasti diuji. Niti Sastro harus diuji. Colin Brand harus diuji. Jadi nggak mungkin karangan bebas. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kenapa presentasi ini saya sebut yang terlupakan? Kenapa dilupakan? Sebegitu mudah. Paling gampang dilupakan gini. Pada tanggal 2 Maret atau 3 Maret 2020. Kasus pertama Indonesia diumumkan. Ada yang nyebut-nyebut nggak? Bahwa ini pandemi flu pernah terjadi. 102 tahun yang lalu. Nggak pernah kan? Salah satunya, nggak ada orang terkenal yang meninggal saat itu. Yang terkenal survive. Jadi Presiden Amerika survive gitu ya. Saat itu yang lagi terkenal di Perang Dunia Pertama itu Perdana Menteri Inggris. Dia Woodrow Wilson. Kena pandemi. Kena juga. H1N1 Influenza. Spanish Indonesia. Tapi dia survive. Sehat. Kembali. Yang meninggal kemungkinan namanya Max Weber. Max Weber itu adalah orang sosialis atau komunis ya. Tokoh ekonomi yang biasa menginfluence orang-orang kiri. Orang sosialis atau komunis. Sekarang udah jarang dikenal lah. Lihat. Max Weber aja dilupain. Apalagi pandemi flu-nya. Max Weber itu kalau ekonom, belajar ekonom pasti harus belajar Max Weber. Oke yang kedua adalah kebijakannya juga dilupakan. Pernah ada Influenza Ordonansi. Tahun 1921 keluar oleh Parlemen India Belanda saat itu membentuk komite flu yang berisikan 6 orang. Hanya 1 orang pribubu. Namanya Dr. Sarjito. Itu adalah pendiri UGM. Dr. Sarjito. Cuma 1 diantara 6 orang yang masuk komite flu. Bahayanya adalah Tadi kalau sejarah dilupakan Sampai tidak bisa memprediksi bahwa penyebarannya sama polanya Seperti yang terjadi sekarang. Ini adalah peta tahun 1918. Sama merah-merah-merah. Kalau ada zona-zona itu zona merah segala macam. Sudah disebutkan. Mortality from influenza pandemic 1918 to 1919. Madura, Banten, Kediri, Surabaya. Sama kan. Sekarang kematian tertinggi masih dicatatkan oleh Surabaya. Rembang, Banyumas, Jakarta. Kasus tertinggi tiap hari masih dilaporkan oleh Jakarta. Bahayanya melupakan sejarah separah itu. Kita seharusnya bisa tahu tuh ya. 102 tahun yang lalu. Ternyata penyebarannya seperti ini. Tinggal pikirkan bagaimana caranya. Oke. Terakhir. Tidak semuanya negatif tentang sejarah flu. Yang jelas. Ada perang dunia yang hilang atau berhenti gara-gara flu. Ya kan. Karena kebanyakan tentara itu matinya karena flu. Bukan karena perang. Tentara Amerika. Jadi akhirnya tentara Amerika pikir yaudah kita berhenti aja perang. Perang dunia pertama berhenti karena adanya flu. Jadi ada yang namanya Paris Accord. Perjanjian Paris, Perancis 1921. Dan setelah itu terdirilah Liga Bangsa-bangsa. Dan sinilah sejarah berdirinya PBB. Karena flu. Jadi jangan menganggap enteng sejarah yang akan kita buat ke depan. Kita akan membuat sejarah 200 tahun lagi dibicarakan oleh cucu kita, cicit kita. Apa yang kita lakukan hari ini. Sama seperti apa yang kita bicarakan. 102 tahun kemudian ketika Woodrow Wilson dan Roosevelt dan lain-lain berkumpur bilang oke kita bikin Liga Bangsa-bangsa. Dan ini hipotesis ya. Ada anak umur waktu itu umurnya 17 tahun. Di 1918 ya. Ketika tahun 1945 dia memproklamirkan kemerdekaan. Suka Arnold. Pada tahun 1918 umurnya 17 tahun. Kita belum bikin disertasi lebih panjang tapi ketika itu saat itu saya sih merasa bete banget ya hari ini ya. Sebel banget saya ingin bagaimana caranya menaklukkan pandemi ini. Sama seperti Soekarno hari itu pasti. Dan juga ada Sutomo dan lain-lain yang akhirnya ya keluarlah sebuah institusi kebangsaan, kebanggaan kita sekarang fakultas kedokteran. Sekarang namanya UI ya dulu sekolah dokter. Stovia. Nah karena itulah sebenarnya sebuah apa bahasanya grudge ya amarah. Kenapa saudara-saudara saya mati begini banyak gak ada yang bisa mengobati. Lalu membuat mereka jadi semangat. Bukan hanya membuat perdamaian lalu memproklamirkan kemerdekaan. Harapan hidup setelah tahun 1830 ya setelah 1918 itu jauh lebih tinggi. Karena semua orang tadi bete gitu ya sebel melihat orang mati di apa mati berkelimpangan di daerahnya. Jadi semua orang berlomba-lomba meningkatkan teknologi kesehatan di negara masing-masing. Ya terakhir pandemi flu bukan yang baru ya serunya tujuannya sama. Pokoknya jangan sampai dibiarkan terus-terusan. 1920-1919 sampai 1921 pandeminya berasa ya. Dampaknya berasa sampai 1930 karena penduduknya berkurang. Penduduk berkurang, produktivitas berkurang, output ekonomi berkurang. Sekolah berkurang, muridnya semuanya berkurang. Jadi semua orang bertujuan untuk memutus penularan. Itu tujuan utama. Sama seperti yang kita lakukan sekarang. Apakah kita mengarang-arang soal social distancing? Tidak dikarang-karang. Entah bagaimana orang-orang pintar di Indonesia dan di dunia saat ini memutuskan bahwa Physical distancing adalah sesuatu yang baik, yang efektif secara sains. Karena sudah dibuktikan di San Luis, San Francisco, New York dan di sini Louisiana, Philadelphia. Pada tanggal September 11, 1918. Berhasil memutus penularan. Social distancing. Pakai masker. We appeal to your civic patriotism to cooperate with us in our effort to contain pandemic. Pakai masker sebuah patriotisme di Amerika tahun 1919. Kita punya patriot baru nih. Kata mama, kalau aku pakai masker, nanti nenek tidak kena COVID-19. Karena aku sayang sekali dengan nenek. Nenek tidak boleh sakit. Makanya aku pakai masker. Hih. Bujiban kita, bela negara menurang lain, dilakukan oleh Obama ya. Jadi kalau ada teman-teman nongkrong buka masker sembarangan, udah gitu peluk-pelukan gaya-gaya selfie. Ingatin ya, malu sama Obama. Cuci tangan. Ini kampanye ratusan tahun nih cuci tangan. Awalnya kalah di rumah sakit banyak yang meninggal gitu ya ratusan tahun yang lalu. Kenapa? Kok banyak yang meninggal malah di rumah sakit. Ternyata dokternya nakesnya, naga medisnya itu tidak membersihkan tangannya. Pada saat membantu pasien. Jadi bukan hal yang baru jaga jarak. Bukan hal yang baru untuk cuci tangan. Bukan hal yang baru pakai masker. Jadi gak ada yang baru di dunia ini. Justru kita yang lupa. 102 tahun yang lalu sudah pernah terjadi. Ada bukunya, ada arsipnya, ada fotonya, ada videonya. Tapi kita tidak baca dan tidak seberluaskan. Jadi beradaptasi bukan sesuatu yang baru. Dari lockdown, lalu berusaha mencari cara untuk melindungi diri tetap produktif. Dan akhirnya kembali ke normal. Atau bukan normal yang seperti yang dulu ya. Akhirnya kembali membangun Indonesia. Atau membangun negara ini. Seperti yang tadi bilang, angka harapan hidup malah makin tinggi. Karena teknologi medis berkembang. Adaptasi yang baru bukan hal yang baru ini bendera kuning ya. Karena kita sudah beradaptasi. Bendera kuning itu karena adaptasi terhadap karantina. Ratusan yang tahun lalu bukan bendera kuning kalau menyebut orang meninggal. Bendera kuning itu adalah simbol dari wabah. Daerah ini saya tutup. Kuarantin. Maka dikibarkan bendera kuning di daerah tersebut. Bukan sesuatu yang baru. Yang sekarang akhirnya karena wabah tersebut banyak memakan korban. Akhirnya menjadi bendera kematian. Iya disitu saja ya. Jadi ini pengantar untuk kita banyak berdiskusi. Banyak baca terutama. Setelah itu banyak mengenstraksi ilmunya. Setelah itu dikebarluaskan. Terakhir dari saya. Fokus lihat setiap detil perubahan. Termasuk perubahan hidup kalian. Karena kalian inginnya berhasil. Seperti tadi. Oke? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.